Halo sahabat ukur energi, jumpa lagi dengan saya Mabmuri, teknisi dari Save Java Multimandiri kali ini saya akan demonstrasi cara penggunaan alat KL2603 PH meter bentuk alatnya seperti ini cara perakitannya, yang pertama pasang tiangnya terlebih dahulu kemudian masukkan penyangganya untuk proses pemasangan sudah ada portnya sendiri untuk PH pada bagian sini ini PH nanti ada satu prop lagi yaitu untuk conductivity, TDS, salinity nanti pada bagian tengah sini nanti pada bagian sini untuk conductivity dan untuk bagian belakang ada port backlight ini untuk adapter bagian sini ini untuk temperatur kemudian kita nyalakan alatnya jika sudah menyala, kemudian kita akan menguji PH sekaligus kita pasang temperaturnya nah nanti kita akan lakukan kalibrasi juga caranya kita lepas dulu untuk penutup ini penutup sensor jika sudah terlepas jika sudah terlepas, kemudian kita turunkan penyangganya ke bawah biar mengenai cairannya jika sudah terlepas, kemudian kita lihat hasilnya nah kita menggunakan PH7 disini terbaca 6,96 oke nah nanti kalau untuk conductivity pada bagian bawah kita klik kemudian untuk cara kalibrasi nya kita tinggal putar saja kita akan menggunakan PH7 nah nilainya juga belum sesuai, kita kalibrasi terlebih dahulu kita putar tombol ini yang PH7 nah jika sudah jika sudah kita coba cek ulang kita matikan dulu bisa kemudian kita nyalakan lagi untuk nilai PH nya sama 7 sudah sesuai kemudian nantinya untuk kalibrasi konduktivity DTS pada bagian sini nah kita mau lihat temperaturnya tinggal tekan saja tombol C kalau mau yang ke MV tinggal tekan saja nanti kalau untuk konduktivity DTS tekan tombol ini nah ini ada satuannya BPM kita ke PH nah nilai PH nya 7 oke begitulah proses penggunaan alat KL2603 sekian terima kasih kemudian